oke sahabat tani sekarang saya posisinya berada di lahan 6 luas lahan 2 hetar dan kali ini saya akan melakukan pengendalian gulma sebelum olah lahan tujuannya yaitu mengurangi gulma ketika nanti waktu tanam padi ya sahabat tani nah ini teman-teman hasilnya ya hasil perbedaannya nah itu ya kemarin kita lakukan penyemprotan nah itu yang sudah beri itu nah yang masih hijau ini nah sekarang ini kita lakukan penyemprotan nih nah itu ya beda ya hasilnya nah dengan seperti ini nanti ya ini akan mengurangi gulma ya sahabat tani karena gulma-gulma yang masih tumbuh aktif ini dia akan mati ya akan kering oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar sahabat tani semoga sehat selalu amin nah sahabat tani ketemu lagi di channel youtube Henry Tani bagi sahabat tani yang belum like dan subscribe ayo like dan subscribe terlebih dahulu untuk mendukung channel ini semakin terkembang nah sahabat tani sekarang anginnya cukup penyak sekali ya jadi mungkin suara hp tidak terdengar ya mungkin suara saya sedikit terganggu tentunya nah sahabat tani sekarang saya posisinya berada di lahan 6 luas lahan 2 etar dan kita sudah buat lahan untuk persemaian nah ini ya ini lahan tempat untuk persemaian tanaman padi nah disini nanti kita tanam padi sarimbo ya sahabat tani nah ini ya ini untuk luas lahan 2 etar nah disini ya kita akan melakukan persemaian tanaman padi nah ini gulma ini kita akan melakukan pengendalian ya sahabat tani jadi intinya pada kali ini kita akan melakukan pengendalian gulma yang ada di sawah ini cukup rapat sekali gulmanya ya ini tetangga sudah mulai bajak ya udah lalahan udah padang ya udah terang ya nah tempat saya sendiri yang masih pengkor dan petangga yang sebelah sini juga masih pengkor ya sahabat tani nah jadi intinya kita akan becar target kita dalam waktu satu minggu kita pull kita root untuk mengerjakan beberapa lahan yang ada di sini ya terutama untuk proses pengganganan ya merapikan pematang sawah nah gulma-gulma seperti ini sahabat tani kalau kita tidak kendalikan ya ini nanti akan menyusahkan kita ya ketika kita tanam padi jadi ini sebenarnya sudah telat sekali sahabat tani ya sudah telat artinya bunganya apa rumputnya sudah berbunga ya jadi pasti tentunya ada beberapa biji-biji rumput yang sudah jatuh ke tanah nah itu nanti tentunya akan tumbuh rumput kembali ya sahabat tani jadi nanti solusinya ketika kita tanam padi di usia di bawah 7 hari setelah tanam kita wajib menggunakan pebuku ya sahabat tani tujuannya yaitu untuk mematikan biji-biji rumput yang ada di sawah nah kalau biji-biji rumput yang masih ada di batang rumput ketika kita lakukan penyemprotan hari ini maka dia akan mati sahabat tani dia akan garing ya kalau bahasanya itu kering ya jadi bijinya pun akan kering ya rumputnya bijinya semua akan kering nah ada pun untuk herbicida yang saya gunakan ini oposan ya sahabat tani nah ini ya ini herbicida yang saya gunakan ya saya menggunakan dua jenis herbicida pembakar dan patlatun ya ini sistemik neopat di sawah ya ini tujuannya yaitu untuk apa ya agar gulma itu mati secara tuntas nah kalau yang ini gosong top ini 276 SL ini tujuannya yaitu agar gulma itu mati dengan cepat jadi intinya bagaimana gulma ini nanti bisa mati dengan cepat dan tuntas nah seperti itu ya sahabat tani ini untuk harga 115 ini berapa ya lupa ini ini harganya ini dari CV Binangun Agro Lestari ya sahabat tani para kuat di klorida ini panas ternya para kuat di klorida 276 gram per liter setara dengan ion para kuat 200 gram per liter ya sahabat tani nomor pendaftaran nah seperti ini ini sangat agak agak kental ya nah ada pun dosis yang saya gunakan ini nanti saya pakai ini takaran ini ini takaran 90 mili sahabat tani ini saya pakai dua tutupnya ya jadi kita mode hemat jadi kita pakai 180 mili untuk satu tanki kapasitas 16 liter karena gulmanya ini cuma seriwitan ya atau muson ya jadi sangat mudah untuk dikenalikan nah intinya seperti itu ya nah ada pun untuk sidamin ini dari petrogersik ya nah ini bahan aktifnya yaitu nih sahabat tani nah ya bahan aktifnya yaitu 2,4 D DMA 865 gram per liter setara dengan 2,4 D 720 gram per liter ya ini merupakan herbicida sistemik pernah tumbuh berbentuk larutan dalam air untuk mengendalikan gulmah berdaun lebar dan gulmah berdaun sempit pada budidaya pertanaman kakao karet kopi padi sawah tepung dan teh ya sahabat tani ini sebenarnya ini untuk latun ya yang ini obat pembakar nah ini saya susah untuk proses penakaran ya sahabat tani jadi ini tanki sudah ada airnya nih segini ini airnya ya saya sendirian jadi gak bisa penakarnya yang pada intinya kita pakai dosis yang ini yaitu 180 mili untuk satu tanki 16 liter dan yang sidamin saya pakai satu tutupnya ya satu tutup sidamin karena sidamin ini tujuannya hanya untuk campuran sahabat tani apa herbicida pokok saya menggunakan ini kosong top ya cuman kita pakai mode hemat ya karena memang gulmahnya ini gak begitu bukan termasuk gulmah bandel jadi kita hanya pakai dosis yaitu 180 mili untuk satu tanki 16 liter yang biasanya saya menggunakan dosis minimal yaitu 250 mili untuk satu tanki 16 liter ya sahabat tani oke sahabat tani sampai sini ya intinya kita akan lakukan penyempatan di lahan sini nah nanti sahabat tani silahkan subscribe channel youtube handi tani ini nanti untuk memantau bagaimana perkembangan gulmah yang ada di sawah saya di lahan 6 mili ya sahabat tani karena nanti saya akan update lagi mengenai itu persemaian tanaman padi saya jadi kita mau buat persemaiannya jadi nanti kita akan update untuk waktu kapan kita semainya oke sahabat tani jangan lupa subscribe channel youtube handi tani semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tetap semangat sahabat tani menyambut musim tanam 1 tahun 2023 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh